Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Jadi siapa yang melihat Saya percaya Kalau ada waktu Dalam sejarah Kalau Tuhan ingin Memakai orang-orang Ya Dan saatnya adalah Hari-hari ini If I want to give a title To this message If I want to give a title to this message It would be this Let me use you for my glory Dan itu adalah Biarlah saya memakai engkau Untuk kemuliaan namaku Amen Amen Let's tell you labor Jadi Tell you labor Kasih tahu Kasih tahu lah Pada saudara-saudari Ini is long to use Karena dia ingin memakai Anda Now Psalms 139 Dari Mas Mur 139 139 Verse 14 to 16 It says this Jadi Mas Mur Sepertanya Oh 159 Terima kasih Terima kasih Bahasa Indonesia saja Gak apa-apa Mas Mur Satis Tiga-pros Sembilan Terima kasih Terima kasih Terima kasih I will praise you For I am fearfully And wonderfully made Marvelous are your works And that my soul Knows very well My frame was not hidden From you When I was made in secret And skillfully wrought In the lowest Part of the earth Your eyes Saw my substance Being yet unformed And in your book They all were written The days Fashioned for me When is there Were none of them 14 to 16 Jadi Mas Mur 139 Ayat 14 Aku bersyukur Kepadamu Oleh karena Kejadianku Dasyat dan ajaib Ajaib Apa yang kau buat Dan jiwaku Benar-benar Menyadarinya So 16 Oh At 16 Oh At 16 Tulang-tulangku Tidak terlindung Bagimu Ketika aku Dijadikan di tempat Yang tersembunyi Dan aku direkam Di bagian-bagian Bumi yang paling bawah Ayat 16 Matamu melihat Selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu Semuanya Tertulis Hari-hari Yang akan dibentuk Sebelum ada Satunya Daripadanya Oh I love that Your eyes Saw my substance Verse 16 Being an up form And in your book They all were written Jadi saya sangat senang sekali Dengan ayat 16 ini Matamu melihat Selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu Semuanya Tertulis Hari-hari Yang akan dibentuk Sebelum ada Satu bulan So when there were no days Jadi waktu itu Belum ada hari-hari When you were not even born Waktu kalian saja Belum lahir Tuhan sudah mencantum Hari-hari anda Dalam kitab In other words God is in control And God knows everything Jadi dengan kata lain Tuhan itu dalam Kontrolnya Semuanya itu dalam Kontrolnya Tuhan Dia tahu segalanya So that's why We need to Fix our eyes On Jesus Maka dari itu Kita harus Berfokus Mata kita Kepada Yesus In every situation Of our lives Jadi dalam keadaan Ataupun Dalam keadaan Apapun juga Dalam kehidupan Fit our eyes On Jesus The author And finisher Of our faith Jadi fokuslah Mata anda Kepada Tuhan Yesus Yang memulai Dan juga yang Mengakhiri segalanya Jadi one day We were born On this earth Jadi suatu hari Kita telah lahir Dalam dunia ini Dan kita bertukar Dan pada suatu hari Dalam kehidupan kita Kita perlu Sang pencipta itu Jadi pencipta Yang telah menciptakan Alam ini Yang telah berfirman Dan semua harus To obey his word And his voice Dan semua harus Bertunduk Atas firmanya Dan segalanya Yang dia kata Dan kalau kita juga Akan bertunduk Kepada suaranya Dia Kita harus Benar-benar Tunduk kepada Suara Dan kita Nanti juga Akan berubah Kalau kita Yang Bisa Mengizinkan Dia Untuk Merubah Kita Karena Tuhan Itu Sambut Untuk Merubah Hidupan Tapi hanya Kalau kita Mengizinkan Dia Untuk Merubah Kita Amen How many Of you Have Experienced Your life Changing Berapa Berapa Orang Di sini Pernah Perasakan Perubahan Dalam Kehidupan You're not More The old Man You're new You're new Creation Jadi You're new You're new No The bible Says that We all Fall short Of the glory Of God It doesn't matter Who you are It doesn't matter What you've become As a person On earth You grew up Maybe you've become A bad Person Maybe you end up Being a prostitute Or a drug addict A murderer Or whatever You've become But when you Have an encounter With Jesus Tetapi Kalau anda Berjumpah Dengan Tuhan Yesus Anda Akan Berubah There's no doubt You will be changed Benar-benar Anda Akan Berubah Sakias The tax collector Sakias 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 Pencukai He wants The person That stole Money From his People Dia Adalah Orang Yang Dulu Merapas Orang Orang He Asked More Than He Should Ask Minta Lebih Banyak Uang Daripada And That's How He Became Rich And The people Hated Him But You know When he Had An Encounter With Jesus He Was Changed The Woman At The Well Who Had Five Or Six Husband Men Yang 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 Punyai Lima Atau Enam Suami She Went When She Had An Encounter With Jesus She Was Changed Paul The Apostle He Had An Encounter With God He 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 In Our Days We Would Call Him A Serial Killer Because He Was Always Hunting Christians Killing Christians But When He Had An Encounter With Jesus With God Almighty His Life Was Changed Amen When I Met Jesus I Was Changed When You Met Jesus You Changed You Are Bored And Cleansed By The Blood Of Jesus Christ Through The Finished Work Of The Cross And Now He Is Lowing To Use You Now Everything That God Gives To Us We Have To Receive With All Of Our Hearts We Have To Receive With Okay Yeah We Have To Treasure Everything That God Gives Activate The Gift And The Talent That God Has Given To Us See When God Gives Us A Gift Or Talent It Is For Our Purpose Yeah We Can't Receive A Gift From God And Just Keep It For Our self Amen And It Is Good To Be Thankful And To Receive With An Open Heart dan sangat baik sekali kalau kita mencap syukur dengan pemberian Tuhan dan menerimanya dengan hati yang terbuka tapi tidak berhenti disitu saja karena itu adalah mulanya karena sekarang dia ingin menggunakan itu yang dia telah memberikan dan selalu pakai pemberian atau talenta itu yang Tuhan berikan dan hendakilah bisa bertumbuh bisa bertumbuh besar dan dengan menggunakan itu Anda sebenarnya menunjukkan Tuhan saya menghargai keberian dan keberian dan kalau Anda memakai pemberian itu atau talenta itu Anda menunjukkan kalau Anda menghargai apa yang Tuhan berikan mungkin ada beberapa orang yang takut untuk memakai talenta itu atau Anda memikirkan tentang reputasi Anda atau oh what is I can't do it ya Anda mungkin agak jahil ya menjaga jahil membagakan menjaga apa image Anda jadi Anda harus menjaga reputasi Anda ya nama Anda well Paul the Apostle said this tapi si Paulus Rasul Paulus mengatakan I am crucified with Christ saya telah disalikan dengan Christus no longer I live but Christ lives in me bukan saya sendiri yang hidup tetapi Allah atau Christus yang hidup di dalam jadi saya ingin membangunkan Anda siap Anda tidak mempunyai hidup sebetulnya dan Anda tidak ada reputasi karena Christus yang hidup di dalam kita jadi yang tidak peduli dari mana Anda datang tidak peduli siapa adalah bapak Anda atau ibu kalau Anda telah menyelesaikan sekolah Anda ada diploma atau tidak kalau Anda lahir baru lagi Anda telah menerima DNA nya raja dan DNA raja itu ya bangsawan darah bangsawan jadi ada darah bangsawan yang mengalir ke dalam hidup kita kenapa saya bilang bangsawan karena itu terdasar dari firman Allah 1 Peter 2 9 1 Peter 1 Peter 9 any Peter's name no 2 oh 2 oh sorry oh sorry but you are a chosen generation a royal priest a royal priest to the holy nation his own special people that you might proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light there's one Peter yes 1 Peter 2 9 1 1 Petrus 2 ayat 9 amen you are chosen jadi anda telah terpilih anda telah dipilih olehnya dengan tangannya dan dia telah menyingkir anda khusus buat jaman-jaman sekarang ini dan sekarang dia ingin sekali kalau anda keluar dari tempat ini jadi anda juga harus ya terlihat sebetulnya karena kalau anda melakukan itu anda akan berkembang dan kalau anda berkembang itu akan sangat menarik orang lain jadi itu sangat menarik orang lain perhatian jadi kalian itu tidak bukan kesalahan Tuhan tetapi anda ya senaja dihidupkan untuk jaman-jaman sekarang ini dan anda hidup dan bisa bernafas karena Tuhan haleluya 2 Corintians 5 21 says this 2 Corintus 5 1 for he made him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in him 3 Corintus 2 Corintus 2 Corintus 5 ayat 21 ayat 21 terima kasih 21 dan dia tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah jadi kita dibenarkan oleh Yesus Christus nah kalau kita dibenarkan oleh Yesus jadi saya mau mengatakan ada sesuatu berluft yang janji dari Tuhan and I want us to look at it nah mari kita lihat janjinya itu Psalms 92 verse 12 Mas 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 22 ayat 22 I'm so excited haleluya Mas Mas 22 it says this the righteous shall flourish like a poetry Mas 192 ayat 12 12 mata 92 the righteous shall flourish like a poetry in the right book Mas 192 ayat 12 mataku memandangi seturuku yang di bawah orang benar oh jadi 13 Indonesia 13 oh Indonesia 13 orang benar akan bertunas seperti pohon korma jadi Alkitab mencampurkan banyak-banyak janji dari Allah buat anak-anak dan kita tidak hanya harus membacanya tetapi juga harus memahaminya dan tahu bagaimana janji-janjinya bisa bermanifestasi dalam kehidupan kita Amen karena Allah Jehova Allah yang mempunyai perjanjian kalau dia berjanji sesuatu dia itu setia untuk melakukan janjinya see the Bible the Bible says that God is not a man that he should lie that you should he's not a man that he should lie oke karena di Alkitab dikatakan kok Tuhan itu bukan orang yang bergusta yeah but what he says he will surely do apa yang dia katakan dia akan melakukannya when he promise you something he will keep his promise kalau dia telah berjanji sesuatu dia akan menggenami janjinya sorry one of his names is faithful karena salah satu dari namanya adalah setia faithful to keep his promise dia setia untuk melakukan janjinya he watches over his word to perform his word dan dia juga akan melakukan apa yang dia katakan now there are conditions attached to the promises of God tapi ya ada syarat-syarat dalam perjanjian perjanjian dan dia itu sangat jujur tentang ya syarat-syarat itu adalah prinsip-prinsip dalam kerajaan Allah dan prinsip-prinsip itu harus kita pegang dan kita harus lakukan dalam kehidupan for example in the book of Jeremiah it says and you will seek me and find me di Jeremiah dikatakan engkau akan mencari aku dan engkau akan menemukan aku when you search for me with all your heart kalau engkau dengan segenap hati mencari aku so the condition is to seek him with all your heart jadi salah satu dari syarat itu kalau mencari Tuhan itu harus dengan sepenuh hati and you will find him dan engkau akan menemunya say to be honest with you Christians they most of the time we want the promise we want the blessing jadi terus terang orang-orang Kristen itu maunya janjinya maunya diberkati but not the condition that are attached to these promises see we want to receive finances kalau kita mendapat sesuatu dalam keuangan but we don't want to give see you cannot receive before you give that's the kingdom of God give and we'll be given back to you God is a God of principles God is a God of order stay to his principles stay to his word now let us read again Psalms 92 verse 12 to 15 Masmur 12 ayat 12 ok no 12 so indonesia 13 the righteous shall flourish like a palm tree and he shall grow like a cedar are in Lebanon those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God they shall still bear fruit in old age they shall be fresh and flourishing to declare that the Lord is upright he is my rock and there is no unrighteousness these verses these verses are lonely with sinful truths jadi ayat-ayat ini penuh dengan ya kebenaran Allah if we apply these principles in our lives jadi kalau kita yang mempraktekkan prinsip-prinsip ini dalam hidupan kita we will be strong and we will bear much fruit kita akan menjadi kuat dan kita akan ya berbuah banyak much fruit for the kingdom of God jadi banyak buah untuk kerajaan Allah see it's about bearing fruit in the kingdom of God jadi dalam kerajaan Allah itu tentang menanam buah-buah bearing much fruit is important dan juga berbuah banyak itu sangat penting John chapter 15 ayat-lahan jadi John 15 ayat-lahan by this my father is glorified jadi dengan inilah Bapakku dimuliakan diperkuliakan that you bear much fruit kalau anda banyak berbuah so you will be my disciples jadi anda adalah murid-murid saya if there is something that is burning in my heart jadi kalau ada sesuatu yang bergebar-gebar di hati that is to please and to glorify the father itu adalah yaitu adalah menyenangkan dan memuliakan Allah dan bagaimana you do that dan bagaimana it's when you bear much fruit kalau anda bisa berbuah banyak see fruitfulness or productivity jadi proaktif atau berbuah yeah it's a mark of a discipleship itu ada satu dari tanda discipleship pergi pemulihan that glorifies the father itu yang memuliakan emang so fruitfulness is the result of a personal intimate relationship with Christ jadi kalau kita berbuah itu adalah salah satu dari tanda kita itu inting dengan Tuhan see John 15 verse 4 says this abide in me jadi ya tinggal dalam diriku and I in you as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine kalau dia apa namanya hidup dalam buah itu neither can you unless you abide in me jadi kalau buah itu tidak apa dalam kerantainya kalian juga tidak bisa hidup dalam aku I am the vine and you are the branches jadi aku adalah apa rantainya ranting dan 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 ya itu he who bites in me and I in him bears much fruit jadi can I have the yes John 15 verse 4 and 5 ya jadi Johannes 15 ya silahkan baca sendiri ada Johannes 15 oh di screen ya jikalau kamu tinggal di dalammu 12 verse 4 15 15 fear fear yes yes yeah that's it there ya ok tinggalah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggun demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku so an intimate relationship with Christ is important jadi hidup yang intim dengan Christus itu sangat penting supaya kita bisa berbuah banyak karena tanpa dia kita tidak bisa melakukan sesuatu amin now it says the righteous right from the book of Psalms the righteous shall flourish like a palm tree jadi tadi kita baca di mas mur jadi orang yang dibenarkan akan segar dan bertumbuh we have made be made righteous in Christ so we are righteous people and the righteous shall flourish and righteous people live a righteous life dan orang-orang yang benar menjalani hidupnya mereka juga dengan cara yang benar dan orang-orang benar menjalani hidupnya mereka itu dengan prinsip-prinsip Allah dan firman kita tidak sempurna dan kalau ada dosa dalam kita kita harus yang katakan itu dosa seperti Proverbs he who covers his sin will not prosper 28 13 ayat 13 he who covers his sin will not prosper but whoever confesses and forsake them will have mercy siapa membunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung tetapi siapa mengakunya dan meninggalkannya akan disayangin so to live a righteous life is to be transparent see there is nothing that we can hide from God you can you from pastor you can try to hide from your husband or wife but you cannot hide from God 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 knows everything he sees everything even before you speak a word God already knows what you would say you can try to hide from God so he said I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hit myself see sin will condemn you so you will feel naked but when you live a righteous life and confess your sins God clothe you with righteousness so the righteous will flourish now look at that flourishing flourishing meaning you will do well dan itu berarti hidup akan baik the righteous will do well the righteous will prosper jadi orang orang yang benar akan makmur so living righteous life will cause you to flourish and to be prosperous jadi kalau kalau Anda menjalani hidup Anda secara benar Anda akan berbuah dan akan makmur dan Anda akan seperti pohon kurma bertulis we are compared with a palm tree now a palm tree was very precious commodity in those days when you own a palm tree you are prosperous your coconut your coconut water that coconut coconut water so a palm tree produce so many things so it was very valuable now just as the palm tree you are valuable palm tree is not only a valuable asset it is also a strong tree jadi pohon kurma itu tidak hanya sesuatu yang sangat berharga tetapi juga sangat mahal a strong tree it has the ability to bend in the midst of a storm it can bend but it will always get back up again but but if we have been created to overcome storms in our lives we need to can when we fix our eyes on jesus we'll get back up again in the midst of the storm we have to trust God that he will release faith and strength and power to keep on moving yes and keep standing stand on the rock Jesus Christ and then it says they shall grow like a cedar in Lebanon now a cedar in the Old Testament was significant it grew very tall it shall grow like a cedar in Lebanon they are the tallest of all trees now this speaks of growth this speaks of growth this speaks of increase and expansion ini berbicara tentang pertumbuhan and the root it goes so deep and the root it goes so deep in other words the cedar tree is truly established in the foundation so as the righteous of God in Christ we must be established in the foundation and the root and we must let our roots go deep and we must let our roots go deep and we must let our roots go deep Tuhan akan bertunas. Itu adalah janji kalau Anda harus bertunas. Tetapi syaratnya adalah. Anda harus tertanam dalam baik. Ada yang tidak bertunas karena mereka tidak bertunas dalam rumah. Ada yang tidak bertunas. Jadi beberapa orang tidak bisa bertunas karena mereka tidak bertunas dalam. Mereka tidak bertanam dalam baik itu. Mereka pergi dari rumah ke rumah. Mereka pergi ke rumah lain. Karena minggu depannya kebaikan lain. Jadi mereka hari ini di baik ini. Tapi minggu depannya kebaikan lain. Karena hari ini pastinya kubahnya tidak menyenangkan. Jadi mereka mencabut akar itu dari baik itu. Dan membawa akar itu kebaikan. Kalian itu bukan apa ya. Sepingkan. Belalang. You go from one church to the other. That's your ministry. Jadi kalian bukan belalang ya. Loncat dari gereja ini. Loncat ke gereja sana. You got to stay where God has placed you. Jadi anda tuh harus berdiam diri di mana Tuhan telah tempatkan anda. And where he has planted you stay there and grow. Nah kalau dia sudah menanam anda di tempat itu. Berdiamlah di tempat itu dan tumbuhlah bertunas. Yes. Be planted in the house of God and grow there. Jadi ditanamlah di baik Allah dan bertunas dari baik itu. And not only that we've got to be planted in the world. Dan tidak hanya sampai situ saja tapi juga harus ditanam dalam firmanya. Be planted in prayer and in decision. Dan juga ditanam dalam doa dan dalam doa syakha. Yes. Be planted in serving God in the house. Dan juga bertanamlah dalam pelayanan untuk melayani Tuhan dalam rumah. It's a good thing to serve. Sangat indah sekali kalau kita bisa melayani. Amen. To Jesus himself said I didn't come to serve. To be served but to serve. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan saya telah datang buat untuk dilayani tapi untuk melayani. Be planted in giving. Dan juga bertanamlah dalam memberi. When you plant your gift in the house in good soil you will live and you will grow. Kalau anda menanam sesuatu yang tak dalam tanah yang subur itu akan bertunas dan akan bertubuh. Now and then it says and they shall still bear fruit in old age. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. So your bearing of fruit will not stop. It is a promise. For you even in your old age things will go well with you. Jadi ya tunas itu tidak akan berhenti tapi akan terus berjalan sampai anda tua. The Bible says that the letter is greater than the former. The letter? Yeah the letter. The letter? Yeah the letter. Oh the letter. Yes the letter is greater than the former. The former. The former. Yes. Jadi apa yang di depan kita itu lebih baik daripada dari belakang kita. So the older we get the better. Jadi kalau kita tambah tua sebetulnya tambah lebih baik. The older the white the better the white. Jadi kalau anggur itu tambah tua tambah enak. That's why we gotta be planted and stick in the house. Maka dari itu kalian harus ditanam di baiknya dan tinggal di hidup. And continue to serve in the house. Dan melayani di dalam baik itu. Now throughout the world. Jadi di seluruh dunia. Many people are not going to church anymore. Banyak orang sekarang ini tidak ke gereja lagi. I still travel to the different nations. Saya juga masih pergi ke banyak ketegaran. I just came back from Brazil. I went to Aruba. I went to tomorrow I'm going to Portugal. And I hear and I see people. They don't come to church anymore. Because it's convenient for them to stay at home and to watch online. Which is okay. But when the time will come. Or when the time came. When it's open they still don't come. Dan waktunya gereja sudah mulai dibuka untuk datang. Mereka tidak mau datang. Because of the luxury of watching at home. Karena sudah yang comfortable ya. Sudah nyaman melihat dari rumah. Let me tell you. When you're watching at home. It's different than you are here. Tapi saya ingin katakan. Kalau anda melihat dari online. Itu rasanya beda dengan disini. It's different. Rasanya beda. When you sit alone at home. Or when you are here with the saints of God. It's different. Rasanya beda. Kalau anda melihat dari rumah. Dengan duduk disini di rumah Tuhan. Amen. See there's a breakthrough. That you are experiencing when you are here. Karena ada dobrakan. Kalau anda duduk disini. That you don't experience at home. Dan dobrakan itu anda tidak merasakan di rumah. Now thank God for technology. Dan terima kasih. Ucap syukur untuk teknologi. But I know that one of the famous psalmist King David said this. Tapi saya tahu juga. Mas Morsi Daud mengatakan. I was glad when they stand up to me. Let us go to the house of the Lord. Saya sangat bersuka sekali. Waktu mereka mengatakan pada aku. Mari kita pergi kebaikan. Amen. So. Be planted in the house. Jadi. Tertanamlah di dalam rumah. Continue to serve God in the house. Dan tetaplah melayani Tuhan dalam baiknya. Serve one another. Dan melayani satu dengan lain. Because you can only grow if you are planted in the house. Karena anda hanya bisa bertunas atau bertumbuh. Kalau anda tertanam dalam baiknya. Rancis people will grow. Jadi orang-orang benar akan bertunas. Grow in your prayer life. Grow in the word. Dan bertumbuhlah juga dalam doa kalian. Grow in worship. And grow in your praise. Bertumbuhlah juga dalam worship anda. Dan praise anda. Be rooted in prayer. Dan juga terakarlah dalam doa. And while you are doing these things. And you are growing in God. Kalau anda melakukan hal-hal ini. Dan anda akhirnya bertumbuh dalam Tuhan. God will do new things. Tuhan akan melakukan hal-hal baru. God will do new things in your life. Tuhan akan melakukan hal-hal baru dalam kehidupan anda. Now what do you have? Sekarang anda mempunyai apa? That God can use. Yang Tuhan bisa pakai. Like the question to Moses. What do you have in your hands? Seperti dia mengatakan pada Musa. Apa yang di dalam tanganmu? Now this question this morning. I'm asking you. What do you have? That God has given you. What do you have that God can use? Dan apa yang anda punya dalam tangan anda yang dia bisa pakai? I would have never believed. Karena saya tidak percaya. If you would have told me 30 years ago. Saya tidak akan percaya. Kalau anda 30 tahun yang lalu. Menceritakan pada saya. That God is going to use me in nations. Throughout the world. Kalau Tuhan akan memakai saya di mana-mana negara masing-masing. I bet you all confidence. Saya sudah ke masing-masing negara. I would not have believed. Saya tidak akan percaya. But it started with giving myself. Tapi waktu itu saya memulai diri saya sendiri. I give my talents back to God. Saya memulai dalam diri saya sendiri. Untuk memberi talenta kepada Tuhan. Dikembalikan kepada dia. Be planted in the house. Dan saya memulai menanam diri saya dalam baiknya. Stand upon the rock of foundation Jesus Christ. Dan saya berdiri di atas batu karang itu yang namanya Yusuf. Dan saya juga bersedia untuk dipakai. Kalau Tuhan bisa memakai saya, Dia juga bisa memakai anda. Karena saya tahu Anda telah menangis dalam hati anda. Untuk dipakai oleh Tuhan. But you got to stand up. Tetapi kalian juga harus berdiri. And you got to do it. Dan harus melakukan it. You got to stand up and you got to step out. Jadi anda harus berdiri. Dan harus melangkah. And use that what God has given to you. Dan pakailah apa yang Tuhan berikan kepada anda. Now I don't know what it is, my sister. Now I don't know what it is, my sister. But one thing I know. Satu hal saya tahu. That God wants to use you. Kalau Tuhan ingin memakai anda. Dia ingin memakai anda. And I know that there is a prophetic gift inside of you. That you see things, but sometimes you think, oh, you know. I know you see things. God says, it's time to step out. And speak to those women. Speak to those children. Every word that I give you, God says you got to use it. And you will see a change in their lives. Because I want to use you. I've anointed you for such a time as this. Rahman. He will. But he wants you to rise up. He wants you to rise up. Amen. God is ready. My question is, are you ready? To be used by God for his glory. See, from ourselves, we can't do it. Jesus says, I do everything I see my father do. And Tuhan Yesus mengatakan, Saya melakukan segalanya yang apa Bapak. Everything I hear my father say, I'll say. Dan apa yang saya telah dengar Bapak mengatakan, saya katakan. That's why our relationship with the Holy Spirit is critical. So without him, we cannot do anything. How many of you are ready to rise up? And to be used by God. You may not be used standing up here. Mungkin kalian tidak dipakai oleh Tuhan untuk berdiri di sini. But God will use you. Wherever you are. And when you say, Lord, I'm available. Use me. Kalau Anda mengatakan Tuhan, saya siap untuk berdiri di sini. And he will use you. Now let us all stand. Hallelujah. Just lift up your hands if you say, Lord, here am I use me. Father, I thank you. Lord, for all these people. I thank you, Lord, for their lives. Lord, for every gift and talent that you have given to them. Lord, especially in these days, Lord, at Christmas time. Where hearts are more open. Lord, that we will take this opportunity. Even to speak into people's lives. To touch their hearts. Let's show that your name will be glorified. Lord, continue to bless this house, this church. I thank you, Lord, for the men of God from this house, Pastor Rick. I thank you for his life. I thank you, Lord, for purpose and destiny, Lord. Lord, continue to use him, Lord. Lord, increase the anointing. Increase your fresh revelation. And use him, Lord, for your glory. I thank you, Lord, in Jesus' name, for the children, Lord. I bless his family in Jesus' name. Lord, I pray a wall of fire of protection around all of them. A wall of fire, Lord, protection. I thank you, Father, in Jesus' name. Lord, give you glory. And I thank you, Lord, that even this coming year, Lord, will be a year of greater things. Greater blessings. A greater manifestation of your spirit. Lebih lagi banyak manifestasi dari rohmu. Also in this house. Juga dalam bayi ini. Lord, that we will see the supernatural. Oh, kita bisa melihat, ya, hal-hal dari atas, Lord. Lord, that we've never seen, felt, and tasted before. Ajaib, ajaib, Tuhan. Kita tidak pernah melihat dan merasakan demu-demunya. And all eyes will see your power. Semua mata akan melihat waktu kuasa. And they will come to you. Dan mereka akan datang kepadamu. I thank you, Father, in Jesus' name. Samjil supur dalam nama Tuhan, Jesus. Amen. 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 Amen.